Nabi ditanya, apa kriteria wanita soliyah itu ya Rasulullah? Nabi tidak menjawab yang banyak kuasa sunahnya. Bukan. Nabi tidak menjawab yang banyak sholat sunahnya. Tidak. Nabi tidak menjawab yang banyak sodakonya. Tidak. Tapi Nabi menjawabnya apa? Kriteria wanita soliyah itu Nabi menjawab, kalau kamu memandangnya, maka wajahnya itu menyenangkan. Masya Allah ya. Kesolihan. Ternyata ukurannya kepada wajah. Bukan kepada rukuk. Bukan kepada sujud. Bukan kepada kosongnya lambung. Bukan kepada perut. Bukan kepada sholat tahajud. Tapi pertama kali yang disebutkan Nabi, ketika Nabi itu menyebutkan kriteria wanita soliyah itu, dikembalikan kepada wajah. Berarti apa? Berarti disitulah kita paham. Medan jihadnya wanita itu, ketika dengan seluruh fisiknya, bagaimana dia mendapatkan keritaan dari suaminya. Makanya, Masya Allah, ini renungan saja. Makanya, kalau ada seorang wanita, kok banyak banget permasalahannya, maka simpel. Perhatikan bagaimana hubungan dia dengan suaminya. Kalau laki-laki, ibu, kok banyak masalah hidupnya? Kalau ada laki-laki, kok banyak masalah hidupnya? Tanya saja. Bagaimana hubungan dia dengan suaminya? Hubungan dia dengan orang tuanya? Kalau ada suami kita ngomong, masalah di kantor ini tidak selesai-selesai. Tanya sama suaminya. Kapan kamu terakhir nelpon ibu? Bagaimana posisimu di hati ibumu? Bagaimana posisimu di hati bapakmu? Karena rapinya hubungan kamu dengan orang tuamu, itu menjadikan hidupmu pun akan dirapikan oleh Allah. Itu laki-laki. Kalau perempuan, kalau kemudian dia banyak masalah dalam hidupnya, para ulapak menyampaikan, kalau perempuan itu banyak masalah dalam hidupnya, simpel. Perhatikan bagaimana dia dalam posisi hati suaminya. Kalau dia mendapatkan hati suaminya, betul-betul hidup kepadanya, rapi hubungan dia dengan pintu syurganya, rapi kualitas hidupnya di dunia bu. Wah pintu syurga saja sudah diperbaiki sama Allah kok. Ibu, kalau sudah memperbaiki pintu tengahnya syurga, yaitu bersama suami, dunia ini diselesaikan sama Allah. Kenapa? Syurga yang tinggi saja sudah selesai. Apalagi cuma urusan dunia. Tapi kalau ibu sama pintu syurganya tidak berselesai, tidak rapi, bagaimana kehidupan dunia itu akan rapi? Wah akhiratnya saja belum tentu rapi. Makanya saya pernah mendengar ada seorang sheikh, nanya kepada seorang, ditanya oleh seorang penanya, oleh koresponden, sheikh, anak punya dua anak, yang satu anak saya susah. Dan betul-betul saya ketika mendidiknya sulit banget. Yang kedua, saya mendidiknya gampang. Perhatikan jawabnya sang sheikh. Shehnya lalu berkata, boleh saya tanya pribadi? Boleh sheikh. Boleh waih guru. Sheh itu guru besar. Boleh waih guru besar kami? Bagaimana kondisi kamu dengan suamimu ketika kamu baru memiliki anak yang pertama? Jujur. Lalu serta-merta wanita itu berkata, saya bersama dengan suami saya ketika memiliki anak yang pertama. Itu banyak sekali turbulensinya. Banyak pertengkaran kami. Karena baru-baru menikah, banyak penyesuaian sheikh. Saya akhirnya membuat marah suami. Suami membuat saya marah. Terus bertengkar. Bagaimana kondisi kamu ketika bersama dengan suamimu ketika punya anak yang kedua? Setelah punya anak yang kedua, kami sudah melewati masa-masa kritis dalam pernikahan 4 tahun, 5 tahun. Kemudian baru punya anak yang kedua. Banyak keharmonisan yang kami dapatkan. Rukun kami. Shahnya lalu menjawab. Disusahkan kamu mendidik anakmu, karena pada saat itu kamu tidak mendapatkan ritus suamimu. Dimudahkan kamu mendidik anakmu yang kedua, karena kemudian Allah sedang mudahkan. Karena apa? Karena kamu mendapatkan keridoan dari suamimu. Jadi ternyata keberkahan wanita sebelum menikah sama ibu dan bapaknya. Tapi keberkahan wanita ketika sudah menikah, itu kepada suaminya. Maaf ya ibu, jangan-jangan ada penyakit yang tumbuh di hatinya kita, tumbuh di fisiknya seorang wanita, itu juga mungkin salah satunya karena mungkin dosa dia kepada suaminya. Makanya sampai-sampai di dalam syariat, Allah itu memuji seorang wanita. Siapa wanita yang dipuji oleh Allah? Bukan wanita yang banyak sholatnya saja. Bukan wanita yang banyak puasanya. Allah memuji wanita, bukan hanya wanita yang panjang jilbabnya saja. Bukan. Allah memuji wanita yang bukan hanya bercahdar saja. Bukan. Tapi termasuk wanita yang dipuji oleh Allah sampai dijanjikan syurga, yaitu adalah wanita yang diceritakan oleh Rasul. Kalau dia lagi bertengkar dengan suaminya, maka dialah yang meminta maaf. Terlepas siapapun yang salah. Dia minta maaf dulu. Lalu dia letakkan tangannya di atas tangan suaminya, sampai kemudian dia berkata, Kata Nabi, saya tidak akan mencabut tanganku sampai kamu ridho. Ibu-ibu pada senyum, senyam, senyum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa ibu semuanya. Saya akan menjelaskan ilmu. Makanya habis dari sini, nanti kalau ditanya suaminya, belajar apa? 175 jalan ke syurga. Apa saja yang dipelajari? Banyak, bi. Suaminya jawab, kamu tahu enggak? Jalan ke syurgamu itu dekat. Siapa? Nih. Kalau ada suami kayak gitu, sabar. Berarti dia tahu ilmu. Mengingatkan istrinya dengan cara yang baik. Kecuali ibu, kecuali. Suaminya berzina. Suaminya minum khamer. Suaminya tidak sholat. Suaminya mengkritik Al-Quran dan As-Sunnah. Suaminya kemudian jadi dukun. Suaminya memusuhi Allah dan Rasulnya. Ibu pisah. Itu lebih baik. Ada suami saya berzina, Ustaz. Pisah. Terlebih, kalau suaminya tidak ada komitmen untuk bertawabat. Kalau ada komitmen bertawabat, ibu disuruh, diberikan pilihan oleh Allah. Satu, untuk bersabar, menemani perjalanan tobatnya suami, itu lebih baik. Dua, memilih pisah. Dan itu tidak disalahkan dalam syariat. Minum khamer. Membunuh. Memberikan makanan haram untuk ibu, dan tidak pernah berhenti untuk memberikan makanan haram untuk ibu. Kalau semua dosa-dosa besar itu dilakukan, ibu diberikan pilihan oleh syariat. Neruskan atau berhenti. Kalau kesalahannya, kekurangannya cuma masalah, kurang ngobrol. Di rumah sering main handphone. Kalau nutup kamar mandi, lupa. Kalau ada kecoak, tidak mau ngejer. Itu sabarnya perempuan, dan ujiannya di situ. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton